SMK Negeri Satu Rantau Senin pagi sudah mulai melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Pelaksanaan UNBK yang diikuti sebanyak 170 siswa kelas 12 tersebut untuk tahun ini sementara dilaksanakan di SMK Negeri Satu Rantau. Pasalnya, SMK Negeri Satu Rantau sendiri masih terkendala fasilitas yang menunjang pelaksanaan UNBK. Adapun UNBK ini dilaksanakan selama 4 hari dari 3 April hingga 6 April 2017 mendatang. Sementara itu, untuk SMK Negeri Satu Rantau sendiri dijadwalkan akan mengikuti ujian berbasis komputer ini pada 10 hingga 13 April 2017 mendatang. Hari ini adalah hari pertama ujian berbasis komputer. Pasalnya dari SMK Negeri Satu Rantau, lokalnya lokal di SMK. Kan kita ini sekarang kan dituntut ujian nasional berbasis komputer. Cuma beberapa sekolah itu belum siap. Antara lain mungkin komputer belum ada. Kemudian jaringan mungkin belum ada. Kemudian setting-setting internetnya mungkin belum ada. Jadi saya nggak atur persis di SMK. Satu Rantau itu yang kurang apa, nggak atur persis. Dan jelas kapan-papan dari SMK ini untuk tahun ini belum siap. Diharapkan untuk para siswa yang mengikuti ujian agar bisa berhadir tepat waktu. Sehingga tidak ada lagi siswa yang datang terlambat dan para siswa juga diharapkan bisa menjaga kesehatan fisik. Chandra Tapin TV melaporkan.